Kami Tarekat Franciskan Misionaris Maria didirikan oleh Marie de la Passion pada tahun 1877. Jadi pada tahun ini kami sudah memasuki 146 tahun di dunia dan pada tahun 1933 Tarekat FMM masuk ke Indonesia. Kegiatan pada perayaan 90 tahun FMM di Indonesia ini sudah banyak yang kami laksanakan. Melayani masyarakat dalam bidang kesehatan melalui Rumah Sakit Santa Teresa Jambi dan Klinik Santa Maria Palmerah, Jakarta. Kami juga berkarya di bidang pendidikan, salah satunya adalah Sekolah Regina Pacis Pogo. Dan pada hari ini kami juga menanam 990 pohon mangrove. Lalu juga kami menerbangkan 990 burung pipit dan juga memberikan 50 bungkus sembako kepada petani mangrove di daerah kawasan elang laut di Pantai Indah Kapuk ini. Tentu sudah banyak hal-hal yang diperbuat dari teman-teman di Franciskan Misionaris Maria ini. Salah satunya adalah menginisiasi juga hari ini terkait dengan orang mangrove. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini semuanya, niat kita baik ini semuanya, ini menjadi bagian pahala kita kepada Tuhan. Mari kita mohon penyertaan dari sang pencipta kita, agar tanaman yang kita berkatiin, juga burung-burung yang akan kita berkatiin semangat biasa, memberikan pengaruh yang luar biasa, dan juga membuka hati kita semua untuk semangat biasa merawat ibu bumi kita yang tercinta. Kami berharap bahwa penanaman mangrove pada hari ini, ini berguna bagi ekosistem khususnya di daerah Jakarta ini, dan juga mengurangi dampak dari polusi khususnya di daerah Jakarta ini. Terima kasih telah menonton!